Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan channel kita Sartononenggolan video seputar tutorial dan hiburan Untuk kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Masih sama seperti video kita sebelumnya itu tentang Microsoft Office tetapi di bagian Excel Yaitu kasus sederhana tentang pengeprinan model potret dan landscape yang terpotong di bawah dan sebelah kanan untuk model landscape Untuk kali ini masih kita tetap membahas tentang Microsoft Office Dan untuk kemudian, untuk video-video berikutnya nantinya kita mungkin akan membahas satu persatu masalah-masalah Ataupun kasus-kasus kecil yang sering terjadi, yang sering kita hadapi pada Microsoft Office Baik itu pengetikan di Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint Jadi buat teman-teman semua di rumah, apabila menemukan masalah ataupun kendala dalam sebuah pengetikan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint Silahkan berikan komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa cara penyelesaiannya Tapi sebelum kita lanjut videonya, teman-teman terlebih dahulu klik like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa klik loncengnya agar selalu dapat notifikasi video terbaru di channel ini Oke, langsung saja kita ke videonya Yang pertama-tama, yang perlu teman-teman ketahui Yang umum kita gunakan pada pengetikan ataupun penggunaan print Dan kertas di umum itu adalah hanya tiga Ada bentuk letter, legal, dan A4 Dan yang sering digunakan yang umum itu adalah legal dan A4 Untuk letter itu ataupun karto hanya surat-surat ataupun berkas-berkas tertentu Yang sering digunakan itu adalah legal dan A4 Dan untuk kali ini, pembahasannya itu adalah pengeprinan terpotong pada Microsoft Word Dan untuk ukuran legal Karena untuk ukuran A4 dan karto itu sangat jarang terpotong Karena ukurannya sudah secara otomatis sama dengan ukuran kertas Ukuran lembar kerjanya secara otomatis sudah sama dengan ukuran kertas Tetapi di ukuran legal itu berbeda Dan ini sangat sering saya jumpai Dan ada satu contoh disini Sebuah RPP Dimana RPP ini adalah salah satu contoh Dan ini menjadi sebuah masalah sebelumnya Ini saya ambil filenya Dari seorang ibu yang meminta untuk diketikan ini Bukan saya yang mengetik, bukan saya Maksud saya bukan saya yang mengetik Tapi beliau meminta diketikan di tempat lain Untuk orang lain Tetapi setelah diketik Beliau meminta filenya Dan mengeprin di rumah Tetapi yang jadi hasilnya itu adalah Terpotong di bagian bawah Inilah hasil pengeprinan si ibu tadi Teman-teman bisa lihat Hasil pengeprinan si ibu tadi seperti ini Di bagian bawah ini terpotong Hilang Dan kandas ya Kandas di bagian bawah Ada beberapa kalimat yang hilang Di ujung bawah ketikannya Ada sebagian beberapa kalimat yang hilang Ya semua seperti itu Dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga Selagi dalam satu lembar kerja itu ketikannya penuh Semua bagian bawah itu hilang Dan terpotong Contoh seperti inilah Oke Contohnya seperti ini Ini saya tulis Sebelum disetting Inilah hasil pertama sebelum disetting Itu semuanya Jadi untuk mengatasi masalah yang seperti ini Yang terpotong di bagian bawah Terutama untuk bagi kaum ibu Yang belum mengetahui Kemungkinan besar sebagian teman-teman Sudah ada yang tahu ya Tentang cara mengatasi Masalah hasil print yang terpotong Seperti ini pada Microsoft Word Tapi ini sering terjadi pada ukuran legal Ataupun kertas F4 Oke Untuk cara mengatasi Cara mengatasi hal yang bermasalah Seperti ini Ini sebenarnya cukup Ini sebenarnya sebuah masalah Ataupun kasus sederhana Sama seperti di Excel sebelumnya ya Sekarang kita masuk ke settingan Agar nantinya Printan kita itu tidak terpotong Pada ukuran kertas legal Ataupun F4 Oke yang pertama kita lakukan itu Adalah masuk ke setup Kita masuk ke setup Cara masuk ke setup disini Ini yang tanda panah Kesamping yang sudut Di bagian pack setup Bukan dari sini ya Bukan Tetapi langsung dari sini Biar langsung sekalian semuanya Nanti untuk pengaturannya Oke Langsung klik pack setup Oke Masuk kita ke kotak dialog pack setup Di kotak dialog pack setup Secara otomatis Pilihan kertas disitu adalah legal Sesuai dengan pilihan kita tadi Di size disini Settingan pertama Size dan legal Dan inilah settingan pertama Untuk pengaturan ketikan kita Dan hasilnya itu Terpotong di bagian bawah Oke Terpotong di bagian bawah Jadi untuk cara mengatasinya Agar tidak terpotong lagi Di bagian bawah Masuk kita ke setup Setelah masuk ke setup Pilih settingan kertas legal Oke Settingan kertas legal Di settingan kertas legal Sama seperti di Excel kemarin Dimana legal itu adalah Settingan daripada Bawaan komputer Ya Settingan bawaan komputer Sedangkan settingan Ataupun ukuran Settingan untuk Kertas F4 itu Adalah Untuk standar internasionalnya Adalah 21x33 Sama seperti semalam Yang saya Suruh teman-teman Untuk mengecek Di bungkus kertas F4 itu Panjangnya itu adalah 210 215 Millimeter Dikali 330 Millimeter Jadi 1 Millimeter Eh 330 Millimeter Sama dengan 33 Sentimeter Jadi cara mengatasinya Untuk widthnya Tidak usah dirubah Sedangkan untuk heightnya Silahkan teman-teman Rubah menjadi 33 Sentimeter Dimana ukuran 21,5 X 33 Ini adalah Namanya ukuran Folio Itulah namanya ukuran Folio Folio itu adalah F4 Ya Folio itu adalah F4 Biar teman-teman ketahui Kembali nantinya Biar teman-teman ingat Yang ukuran F4 itu Adalah Folio Dimana ukuran Folio itu adalah 21,5 X 33 Sentimeter Setelah seperti ini Setelah diketikan 33 Silahkan klik OK Oke Untuk Mergin Kiri kanan atas bawah Terserah teman-teman Mau dirubah atau tidak Sesuai selera Dan sesuai kebutuhan kalian Yang penting Panjangnya Sudah kita rubah Menjadi 33 Sentimeter Oke Setelah seperti ini Silahkan teman-teman Kembali lihat ke bawah Dan tidak akan ada perubahan Kemungkinan hanya Kemungkinan Hanya baris terakhir itu akan pindah ke halaman kedua Dan bisa teman-teman Setting Dan Setting kembali ketikan kalian Pada lembar kerja kalian itu Oke Setelah seperti ini Coba Sekarang kita print preview Dan hasilnya Sama seperti kita print preview pertama Oke Hasilnya seperti ini Setelah kita print preview pertama seperti ini Dan tidak ada yang terpotong di bawah ya Tidak ada yang terpotong Dan setelah kita print Ini setelah kita setting Setelah kita print Hasilnya akan Seperti ini Setelah disetting Saya sudah buat disini Setelah disetting Teman-teman bisa lihat Hasil print setelah disetting Dan tidak ada lagi Terpotong di bagian bawah Oke Tidak ada lagi terpotong di bagian bawah Sedangkan sebelum kita setting tadinya Itu terpotong di bagian bawah Oke Cukup ya Buat teman-teman semua di rumah Untuk cara mengatasi print yang terpotong seperti ini Dan semoga video tutorial ini bermanfaat Apabila ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Nanti kita akan bahas satu persatu Apabila ada masalah Ataupun kasus-kasus kecil Yang masih kita jumpai di Microsoft Word Oke teman-teman Semoga bermanfaat video tutorial ini Salam tutorial Terima kasih Terima kasih